Smart Happiness bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arvan Pradiansa. Satu nomor lama sekali dari Whitney Houston mengingatkan kita tentang cinta. Dan lagu ini sangat kental sekali dengan nuansa cinta. Greatest Love of All dari Whitney Houston. Membuka kebersamaan kita dalam Smart Happiness di kesempatan hari ini. Semangat pagi untuk Anda semuanya. Semangat hari Jumat. Semangat hari penuh cinta untuk Anda. Dan bersama-sama dengan saya, sudah ada Dewa Cinta nih. Taras bergibah ada Pak Arvan Pradiansa, motivator nasional di bidang leadership and happiness. Selamat pagi Pak Arvan. Selamat pagi Mbak Olah, apa kabar hari ini? Penuh cinta. Full of love ya? Iya, full of love ya. Baik, di belakangnya Pak Arvan itu kan gambaran tentang buku terbarunya Pak Arvan ya. Love is the answer ya. Iya. Tapi kan lagi-lagi bicara tentang cinta itu kan gak cuma sekedar getaran-getaran asmara aja. Itu cuma di... Ya itu satu hal gitu ya. Tetapi lebih luas lagi ya Pak Arvan ya. Nah, bicara tentang cinta, pagi ini kita mau mengajak kita semuanya semuanya, semuanya termasuk saya loh ya. Ini bahasan yang jujur aja selama beberapa bulan ini menjadi perenungan yang sangat dalam sekali. Ya, buat saya pribadi gitu kan. Dan bahkan dalam beberapa hari itu seperti mengemuka luar biasa. How to love yourself, begitu. Dan ya itu topik yang akan sangat membuka banyak hal di dalam diri kita. Tetapi sebelum ke topik, Pak Arvan dari lagunya Pak, silahkan. Di bagian mana Pak Arvan ingin memberikan penekanan terlebih dahulu. Atau mungkin ada bagian dari kalimatnya, liriknya, yang itu kok kayaknya mewakili atau pas sekali. Silahkan Pak Arvan. Terima kasih banyak, Pak Arvan. Jadi, judul topik kita pada hari Jumat yang indah ini adalah How to Love Yourself. Nah, ketika sedang mempersiapkan talk show ini kan seperti biasa, saya selalu cari lagu kan gitu ya. Ya. Ada banyak sekali tuh lagu mengenai cinta, khususnya mengenai love yourself. Ya. Tetapi ternyata tidak ada yang seindah lagu ini gitu. Oke. Gitu ya. Iya, iya. Kalau Justin Bieber denger, bener-bener gak marah ya. Kan lagunya judulnya pas banget ya, Love Yourself ya Pak Arvan. Justin Bieber juga pasti akan setuju kalau dia mempelajari lagu ini ya. Gitu ya. Ini lagu lama, tapi bagi saya ini sebuah lagu yang everlasting gitu ya. Yang selalu cocok di segala zaman gitu. Dibawakan dengan sangat bagus sekali oleh Wisney Houston ya. Dan Wisney Houston ini yang paling bagus sebetulnya membawakan lagu ini karena lagu ini ada beberapa oktav gitu Mbak Ola. Ya. Ini agak susah nih. Lagunya sampai tiga atau empat oktav gitu. Dan Wisney Houston ini bisa membawakan lagu sampai lima oktav dia masih sanggup gitu. Ya. Jadi dia saya kira penyanyi yang paling cocok untuk membawakan lagu The Greatest Love of All ini. Lagu karya Linda Creed ini. Saya bacakan seairnya ya Mbak Ola tapi ini agak panjang ya karena akhirnya bagus-bagus semua ini masalah ini ya. Jadi saya tidak bisa memotong hanya bagian-bagian tertentu. Dia bilang begini. I believe the children are a future. Aku percaya anak-anak adalah masa depan kita. Teach them well and let them lead the way. Ajari mereka dengan baik dan biarkan mereka memimpin. Show them all the beauty they possess inside. Nah ini penting sekali nih nanti untuk love yourself. Show them all the beauty they possess inside. Tunjukkan kepada mereka semua keindahan yang mereka miliki di dalam. Inner beauty-nya. Tunjukkan itu. Ini untuk membangun yang namanya self-love. Give them a sense of pride. Nah ini juga. Berikan mereka sebuah rasa bangga. To make it easier, let the children's louder remind us how we used to be. Supaya lebih gampangnya, biarkan tawa anak-anak kita, mengingatkan kita bagaimana kita dahulu. Karena kita juga dulunya adalah anak-anak. Everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfill my needs. Semua orang mencari hero, mencari pahlawan. Orang-orang membutuhkan seseorang untuk dihormati. Aku tidak pernah menemukan orang yang memenuhi kebutuhanku. A lonely place to be, and so I learn to depend on me. Tempat yang sepi, jadi aku belajar untuk bergantung pada diriku sendiri. Jadi sebetulnya ini bagus sekali ya. Jadi dia bilang, ada banyak orang yang hebat di dunia ini, Tapi aku tidak ketemu orang yang benar-benar aku cari, memenuhi kebutuhanku. Karena yang memenuhi kebutuhanku itu sesungguhnya hanya aku, dia bilang gitu. And so I learn to depend on me. Kemudian, I decided long ago never to walk in anyone's shadow. Sudah lama aku memutuskan untuk tidak pernah berjalan dalam bayang-bayang seseorang. Jadi ini harus menjadi diri sendiri intinya. Mencintai diri sendiri, menjadi diri sendiri, Tidak berada di bawah bayangan orang lain. If I fail, if I succeed, at least I live as I believe. Jika aku gagal, atau mungkin aku berhasil, Setidaknya aku akan hidup seperti yang aku yakini. No matter what they take from me, They can take away my dignity. Tidak peduli apapun yang mereka ambil dari diriku, Ya mereka bisa ambil semuanya gitu. Tapi mereka tidak akan pernah bisa merampas harga diriku. Wah ini kan bagus sekali nih. They can take away my dignity. Mereka tidak akan pernah bisa merampas harga diriku. Because the greatest love of all is happening to me. I found the greatest love of all inside of me. Karena cinta terbesar dari semuanya itu terjadi pada diriku. Dan kutemukan cinta terbesar di dalam diriku. The greatest love of all is easy to achieve. Nah kan kadang-kadang kita berpikir ini sesuatu yang rumit, sesuatu yang susah gitu ya. Padahal ini sangat mudah dicapai dia bilang gitu. Caranya gimana? Learning to love yourself, It is the greatest love of all. Belajar mencintai dirimu sendiri, Itulah cinta terbesar dari semuanya. Wah luar biasa lagu ini. Saya tidak, gak berani memotong satu kata pun ya. Iya, iya, iya. Karena saling terkait satu dengan yang lainnya ya. Jadi di depan, kalimat di tengah. Itu artinya menjadi satu kesatuan yang utuh ya. Betul. Luar biasa lagu ini. Luar biasa. Lagu ini sekaligus juga membuka kebersamaan kita, Smart Listener ya. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut di part yang kedua. Tetapi satu pertanyaan dulu gitu ya, Untuk kita semuanya dan menjadi perenungan. Saya tuh suka merasa gini, Kalau setiap kali ini saya merenungkan sesuatu, Apa ya, berpikir deep inside gitu ya. Kayak merenungkan sesuatu yang sangat-sangat mendalam, Itu saya suka bertanya-tanya, Ini mau jadi topik apa nih? Ternyata begitu ke Pak Arfan memberi informasi, Bahwa kita mau membahas mengenai ini, Ada saya bilang gini, Aduh, aku anget banget nih. Perenungan yang sangat dalam sekali. Nah, pertanyaannya Smart Listener, Apa tandanya atau bukti Anda, Yang Anda rasakan, Bahwa Anda itu mencintai diri Anda sendiri? Silahkan ya, Boleh share obrolan itu, Atau catatan Anda, Atau pendapat Anda ke 0812-112-959, Sekali lagi ke 0812-112-959, Atau juga bisa live chat di Youtube, Di kanal Smart FM. Sementara Anda coba merenungkan sebentar, Dan kemudian tadi kelewat mungkin, Lirik yang disampaikan oleh Pak Arfan, Dan ingin denger ulang, Kami jadah sebentar ya, Untuk beberapa informasi, Kami kembali sesaat lagi. Sementara di sini dan juga sahabat, Yang bergabung kami sambung obrolannya, Ini mari kita masuk mendalam ya, Masih ingat nggak sih, Itu mungkin kayaknya di akhir tahun 2017, Atau awal 2018 ya, Buku Bapak, Love is the Answer, Terbit pertama kali 2018 ya Pak ya? 2018 betul Pak Allah? Ya, 2018, Kalau tidak salah Februari, Waktu itu, Kita agak nekat, Waktu itu modal nekat, Smart Listener, Kami membuat sebuah acara, Yang orang banyak mempertanyakan, Emang ada yang mau datang, Ngomongin cinta, Bener nggak Pak Arfan? Bener ya? Betul-betul. Dan saya dengan segala keyakinan, Meyakinkan teman-teman, Bahwa kita akan berhasil mengerjakan ini, Kita mengadakan acara, Waktu itu, Seminar tentang Love is the Answer ya Pak ya? Betul. Bahwa cinta adalah jawaban, Mungkin kalau ada di antara Anda yang hadir, Waktu itu di, Apa, Ruangan auditorium di Binus ya, Waktu itu di FX, Kalau tidak salah ya? Itu pertama kali buku ini, Kami perkenalkan kepada Anda, Dan, Ya kita kagum luar biasa ya Pak Arfan ya? Karena banyak orang yang datang dari luar kota ya Pak? Betul-betul. Datang dari pandang ya Pak? Dari Banjarmasin, Balikpapan, Luar biasa. Itu datang dari Balikpapan, Dari Lampung, Dari Palembang ya? Betul. Jadi, Waktu itu, Smart Listener, Kita mempertanyakan, Kenapa cinta itu menjadi jawaban? Nah, Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Pak Arfan, Mencintai diri sendiri ini kan, Seperti kayak tidak populer, Begitu ya, Jarang dibicarakan, Dan kita sendiri pun jarang merenungkan itu, Karena kita sibuk dengan, Ini, Mencintai-mencintai. Nah, Menurut Pak Arfan, Apa faktornya? Apakah karena orang tuh berpikir, Ya udah kan, Kalau udah diri kita ya udah melekat otomatis, Kita tuh mencintai gitu. Apakah anggapan-anggapan itu, Atau karena faktor apa? Kalau menurut pengamatan Bapak? Silahkan Pak Arfan. Terima kasih banyak Bapak Olayam. Mencintai diri sendiri itu, Tidak populer, Karena seringkali dianggap, Sebagai sebuah tindakan yang egois. Narsis gitu ya. Narsis gitu ya. Egois, Mementingkan diri sendiri gitu ya. Dan tidak mementingkan orang lain. Sesungguhnya, Ini yang ingin kita, Luruskan gitu Bapak Olayam. Jadi, Mencintai diri sendiri itu, Sesungguhnya adalah, Hal yang pertama yang harus kita lakukan, Sebelum kita bisa mencintai orang lain gitu. Sebelum kita bisa mengasihi orang lain, Kita harus mengasihi diri kita sendiri. Dan orang yang tidak bisa mengasihi diri sendiri, Tidak akan pernah bisa mengasihi orang lain. Tidak akan pernah. Jadi, Bayangkan saja kalau kita, Karena kita tidak mengasihi diri sendiri, Kita kurang istirahat, Kurang tidur, Kurang makan, Yang bergizi, Kurang olahraga, Misalnya gitu ya. Pada akhirnya kan, Kita juga tidak bisa melayani orang lain. Betul. Jadi, Tindakan mengasihi diri sendiri, Sesungguhnya adalah, Tindakan pertama, Sebelum kita, Bisa mengasihi sesama. Jadi istilahnya itu, Love yourself first. Love yourself first. Jadi, Mustahil lah, Kalau ada orang yang bilang, Saya mengasihi orang lain, Tapi dia tidak bisa mengasihi dirinya sendiri. Itu, Sesungguhnya, Sesuatu yang, Tidak akan berlangsung lama. Tidak akan langgeng, Tindakan seperti itu. Jadi, Banyak orang menganggap, Ini sebagai sebuah tindakan egois, Dan apa yang tidak penting, Yang tidak perlu, Begitu. Nah, Mari kita sedikit, Coba mengupas, Sebenarnya cinta itu apa sih, Pak Arvan, Ini yang seringkali juga, Tolong kami diingatkan, Cinta ini adalah, Perasaan, Dek-dekan, Saya kalau ketemu sama pria, Itu ganteng, Luar biasa, Atau cantik, Luar biasa, Saya jadi inilah, Terus kalau kepada diri sendiri, Masa saya deg-dekan, Sama diri saya diri, Gitu kan ya, Gimana Pak Arvan, Silahkan. Terima kasih banyak Mbak Ola, Ini pertanyaan ini, Mewakili pertanyaan banyak orang ya, Banyak orang yang ketika, Bicara cinta, Itu yang dimaksud adalah, Cinta yang kaitan dengan, Asmara, Hubungan pria dan wanita, Cinta birahi, Yang dalam bahasa Yunani, Dia dikenal dengan istilah, Eros, Eros betul ya, Padahal, Dalam bahasa Yunani saja, Itu ada berbagai macam, Jenis cinta, Ada yang namanya, Agape, Ada yang namanya, Storge, Ada yang namanya, Filia, Dan sebagainya, Jadi, Ada banyak sekali, Jenis-jenis cinta, Nah, Salah satunya, Yang paling populer adalah, Yang berkaitan dengan, Hubungan antara pria dan wanita, Itu yang paling populer, Tapi yang paling universal, Sesungguhnya adalah, Hubungan kita dengan, Sesama manusia, Bahkan, Yang lebih universal lagi adalah, Hubungan dengan sesama makhluk, Itu sudah lebih universal lagi, Kalau orang Islam itu bilang, Rahmatal lil'alamin, Rahmat bagi semesta alam, Teman-teman kita yang, Beragama Buddha, Itu mengatakan apa, Semoga, Semua makhluk berbahagia, Iya, Jadi sudah mikirin itu, Bukan hanya mikirin manusia, Tapi dia mikirin sapi, Mikirin kambing, Mikirin campi, Tanaman-tanaman, Bunga-bunga, Pohon, Tanaman-pohon, Semuanya di pikirin, Jadi, Semoga setiap makhluk, Semua makhluk berbahagia, Nah, Itu artinya, Itu cinta itu sudah berkembang, Menjadi sesuatu yang sangat besar, Dan sangat universal, Dan sifatnya, Bukan lagi, Mengharapkan, Balasan ya, Tetapi, Sifatnya, Giving, Giving, Memberi, Memberi, Hanya memberi, Hanya memberi, Itu, Itulah cinta yang universal, Kalau cinta birahi itu, Cinta yang ingin mendapatkan balasan, Gitu, Dan ketika kita tidak mendapatkan balasan, Muncullah, Lagu-lagu itu, Itu kan, Lagu-lagu itu kan banyak ya, Bermunculan, Lagu orangnya, Cintaku bertepuk sebelah tangan, Gitu, 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 Ini cinta yang tidak bertepuk sebelah tangan, Gitu, Dia akan selalu, Diinginkan oleh siapapun di dunia ini, Gitu, Baik, Nah, Kalau begitu, Sebenarnya, Ketika kita mencintai diri sendiri, Kan ada, Ada istilah atau ada kalimat, Yang seringkali mengatakan begini ya, Pak Arfat, Cobalah untuk, Mengenali diri, Cobalah kemudian, Menerima segala kekurangan, Tapi kita pernah bicara, Gitu kan, Kalau kita cuma sekedar menerima, Kita tuh kan jadi gak berkembang, Kita gak floris, Begitu, Kita gak berusaha untuk mendorong diri kita, Menjadi versi yang terbaik diri kita, Begitu, Kalau begitu, Sebenarnya, Rupa dari mencintai diri sendiri itu, Seperti apa sih, Begitu, Pak Arfan, Silahkan, Very good question, Ini pertanyaannya bagus sekali ya, Acceptance, Itu hanyalah awal, Baulah, Oke, Bukan seterusnya ya, Gitu ya, Itu baru pintu masuk tuh, Baru pintu masuk ya, Jadi, Menerima dulu sih, Betul, Awalnya kita adalah acceptance, Dan ciri orang yang acceptance, Kita juga harus tahu, Apa cirinya orang yang acceptance, Karena, Banyak sekali orang yang bilang, Aku menerima diriku, Apa adanya, Tetapi sesungguhnya, Perilakunya berbeda, Dengan apa yang dia katakan, Apa tanda bahwa kita sudah acceptance, Mbak Ola tau gak nih, Kalau saya tanya, Mewakili smart listener nih, Apa tanda bahwa kita sudah acceptance, Tanda, Aku nyaman, Aku nyaman, Dengan diri sendiri, Itu termasuk ketika di depan orang, Gitu ya, Lalu kemudian, Kalau misalnya, Kalau orang memberikan pujian, Atau apa, Gitu ya, Kita gak mengatakan, Ah enggak lah, Apalah saya ini, Gitu-gitu, Enggak, Enggak gitu, Kita mengucapkan terima kasih, Atas apresiasinya, Udah, Sedemikian begitu, Enggak yang lantas mengatakan, Apalah aku ini, Terus, Kalau misalkan kita patati, Iyalah, Aku memang adalah wanita, Yang paling menerita, Di seluruh dunia, Seperti itu sih, Pak Arvan, Yang sebatas ini, Saat ini yang aku pahami, Gitu sih, Satu tanda yang paling, Clear, Yang paling terang-benerang, Bahwa kita menerima, Diri kita apa adanya, Adalah, Kita tidak lagi, Membandingkan diri kita, Dengan orang lain, Oke, Jadi, Selama kita masih, Membandingkan diri kita, Dengan orang lain, Saya, Saya pingin seperti dia, Saya pingin jadi kayak dia, Seperti itu ya, Itu tanda bahwa, Kita belum menerima, Diri kita sendiri, Gitu, Atau kalau misalnya, Kita berkaca gitu ya, Kita ngaca, Di, Cermin gitu, Ini namanya, Mirror, Exercise, Gitu ya, Apa yang kita lihat, Tentang diri kita sendiri, Apakah kita bisa, Betul-betul menerima, Diri kita, Mulai dari secara fisik ya, Secara fisik ini, Misalnya hidung saya, Kurang mancung nih, Misal begitu kan, Coba kalau hidung saya itu, Mancung seperti siapa, Begitu, Misalnya begitu, Itu juga sebuah tanda, Bahwa kita masih belum menerima, Diri kita sepenuhnya, Gitu, Karena, Saya yang paling ganteng itu ya, Saya yang seperti ini, Gitu, Mbak Olah yang paling cantik, Yang Mbak Olah yang seperti itu, Gitu, Bukan Arvan Pradiansa, Yang hidungnya, Tahu-tahu mancung sekali, Gitu ya, Matanya kemudian, Belok sekali, Gitu ya, Bukan seperti itu, Gitu, Jadi, Ketika kita masih coba, Hidung saya lebih mancung, Gitu ya, Atau coba, Mata saya lebih lebar, Gitu, Coba kalau alis saya itu, Lebih tebal, Gitu ya, Nah itu, Tandanya kita masih, Comparing ourself, With others, Gitu ya, Dan itu tanda bahwa, Kita sesungguhnya belum acceptance, Belum menerima diri kita sendiri, Jadi itu Mbak, Tanda pertamanya itu adalah, Adalah itu, Dan pintu masuknya adalah acceptance, Mbak Olah. Oke, Tapi, Kenapa ada banyak orang yang akhirnya, Kayaknya terjebak kepada, Jebakan acceptance, Sadi tuh, Pak Arvan gitu kan, Yaudah, Terima lah, Aku ini, Apa ada aku seperti kayak gini, Gitu, Gak usah protes-protes, Akhirnya kan ada yang seperti itu ya, Pak Arvan ya, Nah, Itu, Kalau menurut Pak Arvan, Jebakan menerima diri ini, Menerima diri itu juga, Perlu diwaspada jadi sebuah jebakan, Gak sih, Kalau menurut Pak Arvan ya, Betul sekali, Betul sekali, Itu seringkali menjadi jebakan, Bagi banyak orang, Yang, Awalnya dia berpikir begini, Ya, Habis kalau saya ingin hidung saya lebih mancung, Atau pingin mata saya lebih lebar gitu, Terus, Saya jadi apa nantinya, Kan gak bisa ngapa-ngapain juga, Kan wajah saya tetap begini-begini aja, Ya sudah, Terima saja kan, Seperti itu kan, Jadi, Menerima itu, Ternyata, Belum merupakan tanda, Bahwa Anda bersyukur, Menerima itu adalah karena kepasrahan, Karena saya gak bisa jadi yang lebih bagus dari ini memang gitu, Atau, Kalau misalnya pun saya mau operasi, Misalnya kan di dunia ini kan banyak operasi ya, Operasi apa namanya, Wajah ya, Misalnya, Orang-orang di Korea Selatan itu, Banyak operasi wajah itu, Bahwa, Akhirnya dia jadi bintang film yang, Cantik-cantik dan keren-keren gitu, Bahkan itu, Hadiah, Seorang anak gitu, Kalau dia ditanya sama orang tuanya, Dia ulang tahun yang ke-17 gitu ya, Kamu mau dapat hadiah apa? Operasi plastik, Sampai segitunya gitu ya, Tapi kan, Kalau saya juga tidak punya uang, Tidak punya kemampuan untuk operasi plastik, Terus saya mau ngapain? Apa saya mau ngomel-ngomel? Ngomel-ngomel nanti saya hanya akan jadi frustrasi sendiri kan, Ya sudah, Daripada seperti itu, Maka yang langkah yang akan saya ambil adalah apa? Terima saja, Terima saja, Nah itu jadi, Menerima itu sebetulnya adalah karena ketidakberdayaan, Yang seringkali terjadi, Acceptance itu karena powerless, Karena ketidakberdayaan, Itu yang salah ya, Yang harus diluruskan itu ya, Pak Arfan ya, Oke, Karena itu, Acceptance ini nanti, Saya bilang tadi baru titik awal, Kita harus lanjutkan ini acceptance ini dengan, Langkah berikutnya, Langkah berikutnya, Apa langkah berikutnya kita jelaskan sebentar ya, Sambil Anda boleh kasih tanggapan, Apakah Anda termasuk saat ini ya, Anda sudah mencintai diri Anda sendiri, Tandanya apa, Kalau Anda mencintai diri Anda sendiri gitu kan, Apa buktinya deh, Boleh cerita, Boleh sharing, Ke 0812-112-1959, Atau juga Anda bisa live chat di Youtube, Di kanal Smart FM, Kami tidak sesaat, Sambil Anda dan juga sahabat yang bergabung, Terima kasih, Kita bersama-sama kembali, Dan, Anda bisa, Ikut berbincang, Atau memberikan tanggapan, Memberikan pendapat, How to love yourself, Ini rasanya keterampilan, Yang perlu kita, Juga, Artinya, Tajamkan begitu, Seringkali, Kita, Mungkin sangat memberikan perhatian, Fokus banget, Kepada pekerjaan, Kepada bisnis, Kepada, Semua pihak, Atau orang-orang yang ada di luar diri kita, Tapi kita suka lupa nih ya, Untuk memberikan perhatian kepada diri sendiri, Ya kan, Memperhatikan kesehatannya, Asupan gizinya, Dan sebagainya, Sampai baru sadar nanti ketika kita sakit, Atau kita kenapa-kenapa, Begitu, Nah, Smart Listener, Anda sendiri, Apa buktinya, Kalau Anda itu, Sudah mencintai diri Anda sendiri, Silahkan boleh di-share ke 0812-112-1959, Pak Arvan, Sudah ada tanggapan, Kita bacakan beberapa tanggapan sebentar, Sebelum kita masuk ke langkah yang berikutnya, Setelah acceptance ya, Pak Arvan ya, Dari Mas Doni, Di Surabaya yang mengatakan gini, Pak Arvan, Memang mencintai diri sendiri itu, Harus di, Apa ya, Diungkapkan ya, Katanya seperti itu, Kan toh, Diri kita ini kan sudah melekat sama diri kita, Kemanapun kita ini kan sudah, Sudah, Apa namanya, Bersama-sama begitu ya, Sementara tugas utama kita, Bukannya kita tuh, Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat, Katanya buat, Banyak orang, Itu dari Mas Doni, Lalu kemudian ada dari Pak Lukito, Yang bergabung bersama dengan kita, Selamat pagi Pak Arvan dan Mbak Ola, Saya sangat mencintai diri saya sendiri, Terutama setelah saya melewati, Masa-masa berat serangan jantung, Katanya begitu ya, Tersadar katanya gitu, Selama ini saya memacu jantung saya, Luar biasa, Dengan bekerja nyaris, Tidak ada liburnya, Katanya seperti itu, Jadi kalau sekarang, Saya banyak, Me time ya, Seperti yang disarankan oleh Pak Arvan Pradiansyah, Itu salah satu bukti, Saya mencintai diri sendiri, Silahkan Pak Arvan, Mungkin ingin menanggapi, Pak Doni dan juga Pak Lukito, Ya terima kasih banyak, Ini dua pertanyaan yang bagus-bagus ya, Saya mulai dari Pak Doni di Surabaya, Jadi apakah mencintai diri sendiri itu harus kita ungkapkan, Harus, Harus, Jadi kita itu sama diri sendiri itu harus ngomong gitu, Kayak kita sama badi kita gitu, Kita ngomong gitu, Misalnya, Mbak Ola bisa mengatakan, Terima kasih Ola, Kamu sudah baik sekali hari ini, Misalnya ya, Kamu sudah berolahraga, Dan membuat tubuh menjadi segar-bugar, Jadi kita harus ungkapkan itu, Rasa terima kasih, Terima kasih kamu sudah membawakan talk show ini, Dengan bagus sekali, Misalnya begitu ya, Kita harus ngomong, Sebagaimana kita ngomong sama orang lain, Perlakukan diri sendiri itu, Sebagaimana Anda memperlakukan orang lain, Termasuk memberikan apresiasi, Memberikan ucapan terima kasih, Memberikan tepukan di bahu, Saya kalau selesai sesi motivasi, Di panggung, Baik itu panggung yang besar, Maupun panggung yang biasa gitu, Saya selalu memberikan tepukan di bahu, Good job Arvan, Good job, Kamu hebat siang ini, Wah gitu, Kamu hebat siang ini, Mau aku traktir makan apa kamu, Makan sendiri, Selebrate yourself, Banyak orang yang lupa, Dan, Tadi Pak Doni mengatakan, Bukankah yang paling baik adalah, Orang yang memberi manfaat, Bagi sesama manusia, Betul Pak, Tapi bagaimana mungkin, Kita bisa memberi manfaat, Kepada sesama manusia, Kalau kitanya tidak, Menyayangi dan mencintai diri sendiri, Jadi saya itu, Contoh saja saya, Misalnya ya, Mau sesi motivasi, Itu saya selalu, Tidur yang cukup, Makan yang enak, Yang bergizi, Gitu ya, Olahraga, Gitu ya, Dan, Menjaga suasana hati saya, Tetap nyaman, Gitu ya, Salah satunya adalah, Saya kalau 2 jam, Sebelum sesi motivasi, Itu tidak bisa dihubungi, Mbak Allah, Gak bisa dihubungi, Jadi kalau, Katakala saya jam 10, Nanti, Mau sesi motivasi nih, Jam 8, Berarti sudah, Gak bisa dihubungi, Sangat ini ya, Menghayati ya, Gitu ya, Handphone, Handphone akan saya silent, Dan matikan, Gitu ya, Supaya apa, Karena saya menyayangi diri saya sendiri, Menyayangi diri itu, Bukan hanya terhadap sesuatu yang bersifat fisik, Tetapi juga sesuatu yang bersifat non-fisik, Seperti apa, Pikiran, Ini kan pikirannya banyak, Berdatangan lewat handphone kan, Lewat WhatsApp group kan gitu ya, Jadi, Selama 2 jam itu, Saya akan sterilkan pikiran saya, Supaya saya betul-betul bisa memberikan yang terbaik, Untuk sesama, Karena saya dibayar mahal kan, Seperti itu, Untuk memberikan yang terbaik, Gitu, Jadi, Saya menyayangi diri sendiri, Dengan tidur yang cukup, Makan yang enak, Olahraga, Tidak stres, Semata-mata, Untuk menyayangi, Dan memberikan manfaat bagi orang lain, Nah, Yang egois adalah, Ketika kita menyayangi diri sendiri, Untuk kepentingan kita sendiri, Itu egois, Tapi kalau kita menyayangi kita sendiri, Memanjakan diri kita sendiri, Demi, Untuk pelayanan kepada sesama, Itulah yang namanya, Memberikan manfaat, Yang sebaik-baiknya bagi sesama manusia, Melayani sesama manusia, Itu untuk Pak Doni ya, Di Surabaya, Satu lagi, Ini Pak Lukito, Serangan jantung, Betul, Ini terlalu, Kerja, Overwork, Kerja tanpa henti, Jadi, Kita harus menyayangi diri kita sendiri, Mungkin, Maksudnya tadi, Kerja tanpa henti itu kan, Karena, Sudah ditunggu klien, Kan gitu ya, Sudah ditunggu klien, Jadi begadang nih, Mbak Olah juga saya lihat, Sering begadang, Bahkan tidur di kantor, Demi melayani klien, Tetapi pertanyaannya, Hati-hati, Hati-hati, Orang-orang yang berniat baik untuk melayani klien, Tapi lupa, Untuk menyayangi, Dan merawat diri sendiri, Satu ketika akan kena, Feedback dari alam semesta, Feedback dari tubuh kita, Karena tubuh kita itu, Diciptakan oleh Tuhan itu, Sesungguhnya penuh dengan, Mekanisme umpan balik, Dia akan memberikan umpan balik, Kitanya yang kadang-kadang, Tidak, Menangkap itu, Sudah capek nih, Sudah capek, Dipaksa terus bekerja, Bahkan ada orang, Ya Mbak Olah, Beberapa tahun lalu, Dua hari, Dua malam tidak tidur, Karena lembur, Akhirnya dia overwork, Sampai meninggal Mbak Olah, Dua hari, Dua malam tidak tidur, Jadi hati-hati, Dengan yang namanya istirahat, Tubuh kita itu, Sudah diciptakan Tuhan, Selalu memberikan reminder, Kepada kita, Sudah, Sudah dari sananya begitu, Memberikan reminder, Ayo kamu sudah capek, Ayo istirahat, Jangan dipaksa, Kamu ingin melayani orang lain, Tapi kamu lupa sama rumus, Bahwa, Melayani orang lain itu, Nomor dua, Yang pertama itu, Yang satu adalah, Melayani diri sendiri, Karena kalau kamu tidak benar, Dalam melayani diri sendiri, Kamu juga tidak akan benar, Dalam melayani orang lain, Bisa sih bisa, Tapi jangka pendek, Jangka panjangnya, Kamu akan menderita, Itu Mbak Olah, Jadi, Mencintai diri sendiri itu, Sangat penting, Makanya kita angkat ini, Menjadi topik, Di pagi hari ini, Untuk mengingatkan kita, Karena banyak orang yang beranggapan, Mencintai diri sendiri itu, Tidak populer, Karena itu dianggap sebagai, Tindakan yang egois, Dan, Narsisis gitu, Oke, Baik, Parvan saya sih, Sudah bertobat kok, Parvan, Oh gitu ya, Alhamdulillah, Sudah, Sudah, Sudah sangat bertobat, Dan, Aduh banyak hal yang, Ya, Benar yang disampaikan oleh Parvan ya, Tubuh pada akhirnya, Memberikan umpan balik, Feedback, Begitu, Dan, Saya, Ya, Sudah, Sudah dalam pertobatan, Gitu ya, Jadi, Salah satu ininya adalah, Know your limit, Setahui batas Anda, Itu salah satu cara, Mencintai diri sendiri, Baik, Parvan kita, Masuk ke, Tadi ya, Kan, Setelah kita kemudian, Menerima diri sendiri, Saya masih ingat, Bahwa, Pernah Parvan mengatakan, Kalau kita, Mungkin gak sih, Gak membandingkan diri, Dengan orang lain, Kayaknya gak mungkin ya, Tapi, Tujuan kita membandingkan ini, Bukan untuk kemudian, Kita jadi, Fokusnya kepada orang, Tapi fokus adalah, Untuk membangun, Yang di dalam, Begitu, Nah, Apa nih, Langkah yang berikutnya, Setelah kita, Setelah menerima, Apakah kemudian, Langkah berikutnya adalah, Improvisasi, Atau seperti apa, Parvan silahkan, Terima kasih banyak, Sebelum masuk ke sana, Membandingkan ini, Harus kita bedakan, Ada yang namanya, Benchmark, Benchmark is okay, Yang salah adalah, Kalau kita, Ingin jadi seperti dia, Ini tolong, Tolong dibedakan, Contoh misalnya begini, Misalnya, Mbak Ola melihat, Siapa, Misalnya, Host, Host sebuah talk show, Di Indonesia, Misalnya yang paling oke, Menurut Mbak Ola siapa, Najwa Sihab, Najwa Sihab, Misalnya begitu ya, Contoh itu ya, Najwa Sihab, Kalau yang namanya, Benchmark itu adalah, Kita, Saya ingin melatih nih, Oh kayaknya nih, Kalau Najwa nih, Begini, 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 Ada keahlian dia, Dalam nyecer gitu ya, Mejar pertanyaan, Terus, Kalau, Para politisi itu kan, Suka pada ngeles gitu ya, Kalau jawab kan, Selalu menjawab yang, Bukan yang ditanya, Yang dijawab gitu, Tapi dia bisa mejar terus, Nyecer terus gitu, Nah kemudian Mbak Ola mengatakan, Aku ingin belajar tuh, Gimana tuh caranya nyecer, Yang lebih halus, Yang lebih enak, Supaya aku bisa mendapatkan, Istilahnya harta karun, Dari setiap pembicara yang aku temui, Kan seperti itu, Nah itu namanya benchmark, Jadi aku akan pelajar ya, Najwa cara dia nanya gimana sih, Caranya dia ngejar gimana sih, Caranya dia membalikkan pertanyaan, Kalau dikasih jawaban yang palsu, Jawaban palsu ya, Gimana sih caranya, Aku akan belajar tuh, Itu namanya benchmark, Itu bagus, Itu harus, Nah yang salah adalah, Ketika membandingkan itu, Membuat kita jadi, Aku ingin seperti Najwa Sihab, Nah gitu, Itu salah itu udah, Aku ingin seperti dia, Gimana ya caranya, Aku bisa seperti dia, Penampilan kayak dia, Gaya ngomongnya kayak dia, Itu udah salah itu, Karena setiap orang punya keunikan gitu, Akhirnya nanti Mbak Ola, Nggak jadi siapa-siapa gitu, Karena jadi Najwa juga bukan, Jadi Ola juga bukan, Siapa nih, Identitasnya nggak jelas, Dibilang Ola bukan, Dibilang Najwa juga bukan, Ini siapa nih sebenarnya ini orang, Gitu, Nah itu Mbak Ola, Siap, Kalau begitu yang berikutnya, Setelah kita menerima diri ya, Bukan, Tadi juga menerima itu kan, Hanya langkah awal, Pintu awal, Bukan seterusnya ya, Gitu, Silahkan, Nah setelah menerima, Maka bagian berikutnya adalah, Menyukai, Kamu suka nggak sama dirimu sendiri, Kamu suka nggak sama, Penampilanmu dulu deh, Kamu suka nggak sama penampilan, Wajahmu, Perawakanmu, Kamu suka nggak, Wah nggak suka, Aku kurang tinggi, Misalnya gitu, Oh nggak suka, Aku kurang putih, Nah gitu, Nah itu berarti, Berarti Anda cuma sampai di acceptance saja gitu, Apapun yang diberikan oleh Tuhan, Anda harus menyukai, Apapun, Ya bahkan, Kan ada orang yang hanya diberi satu tangan itu, Saya pernah tulis dalam buku saya itu, Nick Fujifilm, Ya, Nick Fujifilm, Dia bahkan bangga dengan tubuhnya, Dia bersyukur gitu, Ada lagi, Saya lupa itu ya, Seorang yang jadi pilot itu, Dalam buku saya ada itu, Yang di buku Happiness Cafe itu, Ada seorang wanita yang dilahirkan tanpa tangan, Nggak punya tangan sama sekali, Tapi dia bisa jadi pilot, Bisa jadi pilot, Dan kemudian setelah dia terkenal, Menjadi motivator, Dan kemudian ada banyak orang, Yang menawarkan kepada dia, Tangan palsu, Tangan palsu yang canggih lah gitu, Bisa dipakai buat beraktifitas, Anehnya dia nggak mau, Kenapa dia nggak mau, Karena dia, Menyukai dirinya, Dia menyukai, Oh inilah justru aku dengan kayak gini, Aku punya keunikan, Justru Tuhan itu mengirimkan aku ke dunia ini, Ya aku yang kayak gini ini gitu, Supaya aku bisa memberi inspirasi pada banyak orang, Jessica Cox ya Pak Arvan, Ya itu dia, Itu yang selalu saya sebut, Jessica Cox ada di buku Happiness Cafe, Orang nomor satu yang saya sebut itu, Di buku Happiness Cafe, Jessica Cox betul, Nah, Itu menyukai gitu, Nah nanti kalau sudah menyukai, Kita sudah masuk ke tahap yang berbeda, Dari sekedar menerima gitu, Barulah nanti kita masuk ke tahap yang ketiga, Yaitu, Mencintai, Menyayangi, Sampai disitu dulu Pak Arvan, Nanti nih ya, Kadar mencintai, Menyayangi itu harus seperti apa, Kita sambungin nanti di satu part yang terakhir, Smart Listener, Terima kasih untuk Anda yang sudah berkomentar juga, Melalui Youtube di kanal Smart FM, Kami jadinya sesaat untuk satu sesi yang terakhir, Semalisenan yang juga sahabat yang bergabung, Kita sambung bahasannya untuk satu sesi yang terakhir ya, Dan mudah-mudahan ini akan semakin memperbesar rasa cinta kita, Kepada diri sendiri, Harus diungkapkan kah? Tadi terjawab, Harus diungkapin gitu kan, Kapan terakhir kali Anda mengucapkan, Perasaan cinta Anda kepada pasangan, Mungkin, Apa bisa melakukannya dengan berbagai cara, Kasih bunga, Kasih coklat, Akhirnya ditulis di cermin atau apa gitu, Tapi kepada diri sendiri, Kapan terakhir? Atau jangan-jangan belum pernah nih, Smart Listener ya, Boleh kalau belum pernah dicoba, Begitu sampai di kantor, Lihat di cermin di ruangan Anda, Atau di toilet gitu ya, Atau kalau di mobil, Bisa lihat di kaca spion ya, Di atasnya itu, Lihat gitu kan, Lihat deh, Apa yang bisa Anda uji, Atau Anda apresiasi dari diri Anda sendiri ya, Silahkan boleh disampaikan, 0812-1912-9519, Sebelum kita ke Whatsapp, Saya mau kembali menajamkan tadi, Bagian yang ketiga ya, Setelah kita menyukai, Kita mencintai diri sendiri, Pak Arvan, Saya pernah berjumpa dengan seseorang, Yang mengalami autoimun, Lalu kemudian karena autoimun, Kulitnya ya bercak putih begitu ya, Dan terus kemudian, Kita lagi ngomongin soal, Ini persis memang belum lama ini gitu ya, Sepekan yang lalu Pak Arvan, Sebelum kita ngebahas ini, Lalu saya katakan kepada, Dia bercerita bahwa saya autoimun, Itu sebabnya saya menggunakan make up agak tebal, Untuk menutupi bercak-bercak putih, Yang muncul di bagian tubuhnya gitu ya, Terus kemudian juga di bagian wajah ya, Yang sangat terlihat sekali di tangan dan sebagainya, Itu sebabnya saya seringkali berlengan panjang, Dan mempergunakan make up, Dan dia mengatakan, Saya menutupi itu, Karena saya mencintai diri saya sendiri, Kenapa kalau cinta terus saya bilang ditutupi, Supaya nggak tersakiti, Dan nggak jadi bahan hinaan orang, Nah ini saya mau tanya kepada Pak Arvan begitu ya, Apakah mencintai diri sendiri itu adalah, Melindungi dia dari rasa luka, Rasa sakit ya, Yang mungkin kita dapat kalau dikomentarin orang gitu ya, Atau anggapan yang mungkin muncul, Atau seperti apa, Pak Arvan silahkan. Ini contoh yang bagus sekali Mbak Ola ya, Sebelum menjawab contoh ini, Saya juga ingin mengajak nih teman-teman, Untuk yang hari ini akan mengikuti workshop nih Mbak Ola, Hari ini ada buah, Hari Jumat dan Sabtu ini, Jam setengah sembilan sampai jam sebelas, Kita ada workshop, The Seven Laws of Happiness, Selama lima atau enam jam nih, Selama dua hari ini, Dan Anda mendapatkan buku juga, The Seven Laws of Happiness. Bagi yang mau mendaftar, Masih sempat ini menit-menit terakhir, Silahkan teman-teman daftarkan diri Anda ke 0812-12345-949. 0812-12345-949. Dan bagi teman-teman yang ingin memesan buku Lita, Silahkan teman-teman ke Tokopedia Arvan Pra, Untuk pemesanan sampai dengan akhir Oktober, 31 Oktober 2022, Anda masih berhak mendapatkan webinar gratis bersama saya. Oke. Oke. Baik Mbak Ola, Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali tadi ini ya. Jadi, melindungi diri itu, Apakah itu bagian dari mencintai diri kita sendiri? Yes. Itu sangat jelas itu. Daripada saya menjadi hinaan orang, Bahan tertawaan orang, Bahan bisik-bisik orang, Saya akan melindungi diri saya. Bukan berarti saya tidak menerima itu. Tidak menerima kondisi otoimun itu. Ini dua hal yang berbeda. Dan ini harus ditanya sama yang bersangkutan gitu. Apakah Anda menyesali, Anda mendapatkan berkah dan tanda petik yang namanya otoimun ini, Atau mensyukuri gitu. Kalau jawabannya adalah menyesali, Berarti sebetulnya niat menutupi itu adalah Karena belum menerima diri sendiri kan. Merasa malu gitu. Tapi kalau sudah, Oh ya aku sudah menerima ini apa adanya, Memang inilah yang menjadi takdirku, Dan aku akan mencari makna di balik ini gitu. Tapi aku tidak mau loh, Akhirnya menjadi bahan tertawaan orang, Atau dikasihani orang, Itu aku tidak mau misalnya begitu. Jadi aku melindungi diriku. Itu adalah bagian dari love yourself, Bahwa Allah. Oke, mencintai ya. Nah, Pak Arvan, Kita seringkali menuntut orang lain, Untuk terima aku apa adanya, Katanya gitu ya. Tapi tadi kan di depan sudah disampaikan, Menerima itu hanya langkah awal, Dan bukan kemudian kita jadi terjebak. Nah, sebelum kalau begitu, Apa sih, Tadi tandanya sudah, Tidak membandingkan begitu. Nah, apakah kalau kita sudah mencintai diri sendiri, Orang akan kemudian ya, Orang akan mengatakan, Pak, kalau saya sudah mencintai diri sendiri, Apa orang itu juga mau mencintai saya gitu? Pak Arvan, silahkan. Belum tentu. Nah, ini. Belum tentu dong. Kita mencintai diri sendiri itu, Bukan supaya orang mencintai kita, Mbak Ola. Bukan itu. Tangganya bukan ke situ istilahnya. Jalannya bukan ke situ arahnya. Kita mencintai diri sendiri, Supaya kita bisa mencintai orang lain. Itu. Itu arahnya ke sana. Tangganya ke sana. Bukan kita mencintai diri sendiri, Supaya orang mencintai kita. Bukan. Itu menjadi salah kaprah, Kalau seperti itu. Karena yang terjadi nanti adalah kekecewaan. Misalnya, Seorang istri, Yang sudah mencintai dirinya sendiri, Dalam pengertian, Memanjakan tubuhnya, Merawat kulitnya, Menata penampilannya, Dengan harapan, Suaminya akan mencintai dia. Ternyata suaminya malah berpaling ke orang lain. Ini kan menjadi bumerang, Pada akhirnya. Jadi itu sudah salah kaprah, Ketika kita merawat diri, Dalam rangka, Ingin dicintai, Atau disayangi, Atau dikagumi oleh orang lain. Kan banyak sekali orang yang seperti itu. Merawat diri, Supaya dicintai, Supaya disayangi, Atau minimal supaya dikagumi oleh orang lain. Bukan itu intensionnya. Bukan itu nawaitunya. Bukan itu niatnya. Niat merawat diri, Mencintai diri, Menyayangi diri, Adalah untuk menyayangi orang lain. Untuk menjadi manfaat bagi orang lain. Jadi terlalu dengan menggunakan kata me, Bukan di. Ini jalurnya jalur me, Bukan jalur di. Kita itu memang jalur me, Bukan jalur di. Jadi artinya, Kita jadi, Ya ini seperti tadi parvan, Penting untuk kita luruskan banyak hal ya. Banyak orang yang kemudian berdandan, Merawat diri, Apa dan sebagainya, Katanya berharapnya supaya, Diterima dan dicintai gitu ya. Ternyata kita kecewa, Karena kita misalkan gak dapat itu ya. Padahal kan saya sudah begini, Apa kurangnya saya? Misalkan gitu ya, Ada istri yang mengatakan, Apa kurangnya saya? Saya sudah merawat diri, Sudah begini, Suami tetap selinggu. Contoh, contoh, contoh. Gitu ya. Ternyata bukan itu. Kurangnya adalah niatnya, Mbak Ola. Niatnya, Benar. Tadi parvan mengatakan niatnya gitu. Kurangnya itu di niatnya, Bukan di penampilannya. Penampilannya perfect. Iya. Niatnya kurang. Pak Arvan, Lalu bagaimana nih korelasinya? Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir ya. Korelasinya ketika kita sudah mencintai diri kita sendiri, Eh, terus kita jadi bisa mencintai orang gitu. Itu bagaimana korelasinya? Mencintai orang itu artinya, Sama kah kita menerima dia, Lalu kemudian menghargai dia, Menyayangi dia, Dan seterusnya begitu. Pak Arvan, silahkan. Very good question. Ini pertanyaan bagus sekali, Dan saya yakin ini menjadi pertanyaan banyak orang juga, Mbak Ola. Jadi, Mencintai orang lain itu, Bukan merupakan sesuatu yang terjadi secara otomatis, Setelah kita mencintai diri sendiri. Oke. Itu yang seringkali orang juga salah nanti mengertikan. Jadi, Kalau saya sudah mencintai diri sendiri, Maka langkah berikutnya, Saya akan langsung mencintai orang lain. Bukan, Mbak Ola. Itu tahap yang berbeda. Tidak akan terjadi secara otomatis seperti itu. Ada orang yang mencintai dirinya sendiri, gitu. Dan kemudian, Sampai dia dewasa, Sampai dia tua, gitu. Sampai dia meninggal dunia, lah katakanlah. Dia tetap hanya mencintai dirinya. Dan dia belum naik kelas. Belum naik kelas menjadi mencintai orang lain, gitu. Jadi, mencintai orang lain itu adalah, Pelajaran berikutnya, gitu. Tapi sayangnya, Tidak semua orang mau menempuh pelajaran itu. Itu, Mbak Ola. Jadi, tidak otomatis. Kalau saya sudah mencintai diri sendiri hari ini, Kemudian, besok dengan sendirinya, Secara otomatis, Saya akan mencintai orang lain. Tidak. Ada orang yang mencintai diri sendiri, Dan selesai sampai dia mati. Dia hanya mencintai dirinya sendiri. Nanti kita akan bahas pada kesempatan yang berbeda. Orang-orang yang, Akhirnya menjadi orang yang egois. Akhirnya menjadi orang yang narsis, gitu. Karena perjalanan mencintai diri sendiri itu, Tidak pernah selesai. Tetapi, orang-orang yang bahagia adalah, Memanfaatkan mencintai diri sendiri itu, Sebagai tangga pertama. Dan setelah itu, Dia kemudian belajar sesuatu yang baru. Oh iya, aku sudah mencintai diriku sendiri. What's next? Apa pelajaran berikutnya? Mari, sekarang aku mulai belajar melihat, Ke kanan dan ke kiri. Aku mulai belajar mencintai orang lain. Itu pelajaran berikutnya, Dan itu tidak secara otomatis. Anda harus mendaftarkan diri dulu. Daftarin diri dulu. Aku mau ikut kursus kedua nih. How to love others. Baru daftar dulu, belajar dulu. Tidak langsung itu. Baik. Pak Arvan, kita janjian next pertemuan, Kita akan bahas topik lain. Apakah juga membahas cinta dari sudut yang berbeda. Tetapi, pagi ini hal yang fundamental, Awalan itu sudah dibukakan dan diluruskan. Di bagian mana Pak Arvan ingin memberikan highlight sedikit, Sebelum kita tutup, silakan Pak Arvan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ola. Jadi, banyak orang yang mengatakan, Cintai orang lain. Cintai orang lain dulu, Mencintai diri sendiri itu egois. Nah, ini kita ingin meneruskan. Rumusnya, jangan pernah dibalik. Inilah rumus prinsip, Atau natural law, sunatullah. Love yourself first. Cintai dirimu dulu. Dirimu itu adalah amanah terindah yang diberikan Tuhan, Yang harus kamu jaga sampai akhir hayat. Rumahmu itu adalah tubuhmu ini, rumahmu ini. Kamu jaga sampai akhir hayat. Karena itu adalah amanah yang tertinggi, Yang dititipkan oleh Tuhan kepadamu. Itu Mbak Ola. Tayang ini. Rawat diri. Cintai. Farvan, terima kasih banyak pagi hari ini, Sudah diingatkan hal yang sangat monumental, Yang bahkan kita luput, Suka kita nggak menganggap itu penting untuk dibahas. Tetapi ternyata ini adalah sebuah bagian, Ruang yang sangat penting banget. Bahkan, ini nggak akan, Kita nggak bisa melakukan hal-hal besar, Di luar diri kita, Kalau kita nggak berawal dari sini, Memperbaiki bagian yang ini ya. Farvan, terima kasih. Sehat-sehat. Love is the answer. Next time kita bahas bagian di dalamnya, Begitu ya. Isi-isi dari cinta ya. Baik. Kami pamit. Sehat-sehat untuk Anda semuanya, Smart Listener. Saya Olanur Rija. Dan saya Arvan Pradiansyah. If you want to be happy, Be happy now. Demikian Smart Happiness, Bersama Arvan Pradiansyah. Penulis buku bestseller, Life is Beautiful, Dan The Seven Laws of Happiness. Terima kasih.